Halo Taurus, kali ini aku akan merading kondisi asmara kamu dan keuangan kamu di bulan Agustus ini Jadi seperti apakah? Langsung saja kita akan tarik energinya Saya akan tarik kondisi asmara Taurus terlebih dahulu ya di bulan Agustus ini untuk sekarang dan kedepannya Kita lihat ya bagaimanakah kondisi asmara Taurus di bulan Agustus ini untuk sekarang dan kedepannya Kita lihat terlebih dahulu Wow, disini ada Energy Seek of Pentacle Kemudian disini ada The Tower Disini ada Queen of Swords Kemudian ada Nine of Cups Ada Seek of Swords Dan disini ada Five of Swords Wow, jika dilihat dari Energy Kartunya Untuk kondisi percintaan kamu di bulan Agustus Sepertinya kamu akan mendapatkan cinta baru atau pasangan baru Dimana dia adalah seseorang yang memang cukup lama mengagumi diri kamu Cukup lama memendam perasaan dia kepada diri kamu gitu ya Memang sebelumnya dia gak berani mengutarakan tentang isi hati dia kepada kamu Karena dia memiliki alasan lain ya Entah pada saat dulu kamu memiliki pasangan Atau mungkin bisa juga dia masih belum merasa siap Dan di bulan Agustus ini aku ngerasa bahwa akan ada awal yang baru Hubungan yang baru Transisi yang lebih baik daripada hubungan kamu sebelumnya yang hancur berantakan Dia ini bisa jadi support sistem kamu loh Gak cuma itu aja Tapi dia juga bisa menjadi pengobat luka lama kamu yang diakibatkan sama masa lalu kamu Yang jelas aku bisa merasakan ya Bahwa kekuatan cinta dia ke kamu ini kekuatan cinta yang besar Yang sungguh-sungguh bukan main-main ya Tetapi atas dasar ketulusan dari lubuk hati dia yang paling dalam Disini aku juga bisa merasakan sih Bahwa di awal tuh kamu gak nyangka Bisa jalan sama dia ya Bisa menjalani hubungan sama dia Karena basic itu ya kamu kayaknya biasa aja di awal sama dia Tapi makin kenal Semakin kamu tahu karakter dia dari sisi dalam Semakin kamu merasa kagum sama dia Dan kamu baru menyadari bahwa Kamu jatuh cinta padanya Gitu ya Untuk kondisi keuangan kamu menurut aku stabil aja Tapi tetep ya Sestabil apapun yang kamu rasakan Kamu harus mencukuri nikmat Tuhan ya Lebih mendekatkan diri terhadap sama pencipta Jangan hanya memprioritaskan pekerjaan Gitu ya Karena Se-usaha apapun ya Sebesar apapun usaha yang kamu lakukan Tanpa doa dan rahsia syukur itu semuanya gak akan bermakna Jadi harus diimbangi ya Doa Rahsia syukur Mendekatkan diri terhadap sama pencipta Harus balance Harus imbang gitu ya Kenapa? Agar menciptakan ya Keberhasilan di masa yang akan datang Karena Tuhan sangat menyayangi seseorang yang mampu Mencukuri nikmat yang sudah dia berikan Ya Jadi seperti itu Oke Terima kasih banyak ya disini buat Taurus Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat Sampai jumpa ya Di horoskop-horoskop readingan selanjutnya Buatkan semuanya sehat selalu Oke Sampai jumpa Sampai jumpa